Selamat siang pemirsa indonesia.com Kali ini Pak Sugik Nur beraksi Dengan menyedot paku Dan aksinya dibongkar pesulap merah Simak sampai selesai biar tidak gagal Faham setelah yang satu ini Awas pakunya kuntal pak Nanti bisa tumbuh Sekarang kita ke pesulap merah Tunjukkan aksimu Dukun-dukun di indonesia gitu Bergeduknya agama Pakaiannya gamis Pake sorban Atau pake si ya Nah ya hati-hati guys Nih Kita sedot Pake ini Langsung aja Nih Kamu lihat baik-baik aja Ini Sama persis nih Seperti yang dilakukan dukun Kalau di indonesia kan Kampretnya adalah Kalau yang dilakuin dukun itu Langsung dicap asli Sedangkan pesulap Bohongan Kebalik bro Kebalik Pesulap itu Ajaikannya asli Sudah sedangkan tuh pun Keajaibannya dipake Untuk penikuan Dan merugikan orang lain Oke Lihatlah Gue akan protek yang sama Nah ini Saya merasakan Udah Ada yang ketarik ya Ada yang ketarik Beberapa ya Sekarang kita lihat Ini yang berhasil ketarik Ini gue ada Piring Ini lihat Berhasil tertarik Nanti dikiranya Wah yang gue bikin editan Padahal gue anti video editing Dan semua yang gue praktekan ini Bisa dilakukan Kapanpun dan dimanapun Jadi kalau ada yang minta Pembuktian Kalau gue emang gak pake Alas-alesan atau ngebacot Kalau gue emang siap Kapanpun dan dimanapun Lihat Tuh Keluar lagi Ya Pakunya Banyak Kosong Kayak gitu doang Dipercayain Wow bagaimana rahasianya Pak bisa dijelasin Oke sekarang langsung aja Rahasianya Jadi sebenarnya Benda-benda yang tadi Kita keluarkan dari dulu Yang tadi gue keluarkan dari sini Dan dukun-dukun lakukan Juga sama ya Teknik dan triknya sama Yaitu Kita udah simpan Keluar di mulut Tapi kok gak bisa Ajarkan bagaimana Rahasia Menyimpan benar-benar Benda tersebut Dalam jumlah banyak Di mulut Dan tidak terlihat sama sekali Walaupun mulut si dukun ini Dicek Kosong Kayak misalkan gini Walaupun dicek Nih Kita bisa keluarin Benda Ada Ada Santet Masuk nih Kayak gitu Itu sebenarnya Teknik keajaiban Yang disalah gunakan Cuma Kalau magician yang melakukan Di Indonesia Di Indonesia Malah di hujan Makanya gue suka Kepikiran Resah gitu Apa iya nih Kebanyakan masyarakat Indonesia Lebih suka dibodoh-bodohi Lebih suka ditipu Daripada nih Tapi ya gue gak bisa Bongkar rahasianya Secara detail di sini Karena gue khawatir Video ini nih Video yang sekarang Kamu tonton ini Ditonton juga sama Dukun-dukun berkedok agama Terus mereka praktekan Nah kalau Dukun-dukun berkedok agama Yang pakaian gamis Pakaian sorban Pakaian peci Terus ngomongnya Solawat-solawat Terus ngomongnya Seakan-akan agamis banget Seakan-akan orang baik banget Gitu Ini langsung dipercaya nanti Terus dibilangnya Yang dibongkar di ilmu merama Yang palsu Yang asli itu yang ini Padahal dia belajarnya Dari channel ini Kan bangke Makanya Gue gak bisa bongkar rahasianya Secara detail di sini Karena sumpah Gue khawatir banget Dengan video ini Disalah gunakan Oleh dukun-dukun berkedok agama Di luar sana Terima kasih